Buang, aku belum datang, dapakku. Oh, belum. Tujuh. Ini satu kelapa tuh. Aku punya aku satu. Orangnya beda-beda. Ini baru bikin? Itu lima hari. untuk bakul tempat buah kan topi itu ya tempat topi topi ini Alhamdulillah kita telah kedatangan ibu dari dinas kooperasi UKM telah meninjau meninjau ini hasil kegiatan kami dengan usaha kecil-kecilan dengan merawat lidi dengan kelompok sentral adenjoyo lidi pasbar desa sidodadi lima purut Kabupaten Pasaman Barat ini udah berapa lama ini merawat halidin lima bulan lima bulan ya kuasa-kuasa ya ini udah pernah menjual atau mengumpulkan udah dibawa lidinya sebelum ini atau perdana ini yang kedua kali yang selama ini sebelum merawat lidi ini pekerjaan ibu ibu rumah tangga atau ya nggak ada ngurusah rumah itu anak-anak jadi nanti ini berapa kelompok ini semuanya satu kelompok sekarang udah satu kelompok ini tujuh orang ya hari-hari ini merawat lidi cari busuan tuh nyari kebun-kebun ya ini jadi udah terkumpul pernah satu ton ya udah di ekspor lah mungkin ya itu harganya berapa kalau kepetani berapa ibu ambil dua ribu dua ribu ah kelapa sawit dua ribu sekilonya kelapa sayur dua setengah kelapa biasa itu lidinya dua berapa dua setengah itu sekalian pengumpul juga ini ya pengumpul jadi nanti pihak eksportirnya ngambil kesini berapa yang dibelinya bu dua setengah dua setengah ya berarti untung lima ratus gitu ya Alhamdulillah terbantu dengan usaha merawat lidi nih bu Alhamdulillah semenjak ada adanya lidi ini kami terbantu home industri lah ya bekerja di rumah tepat sekali ya ya mendesak mendesak ya satu satu ton kemarin berarti berapa duitnya dua setengah juta yang kurang lebih segitu ya waktu itu ya bagi tujuh gitu ya lumayan lah ya dapat itu lama mengumpul satu ton deh berapa bulan ya tiga bulan tiga bulan karena bulan lebih satu bulan ya karena enggak tiap hari mungkin ya cuma ada waktu senggang baru ya nggak fokus ke situ ragu ya sekarang dengan setelah satu kali menjual itu semangat ya bu semangat ya udah beritahu tetangga tetangganya dan adanya sepandu ini tambah semangat semangat ya ada sentral aden joyo lidi pasbar ya ya ada ini juga Oh sampai anak-anak sekolah mau ikut-ikut Oh anak-anak ibu pulang sekolah untuk beli paket jadi nggak 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 minta duit jajan untuk beli paket lagi kalau habis paket internetnya kalau mau isi paket raut lidi dulu Oh nyetor ya kan lebih dari lima puluh ribu dapat apa juga kan banyak juga apanya iya iya untuk daringnya belajar daringnya makanya dia daripada dia duduk-duduk kan bikin Alhamdulillah selain sentral aden joyo ini di tempat di sekitar kinal ini udah ada belum ya jadi baru ini ya harap apa harapan ibu kepada PMK Pasaman Barat dalam hal ini ibu Z dari keperindak nih sampaikan Bu apa harapan ibu harapannya sama ibu terima kasih udah mantau kesini mau datang masuk kampung lah ya kan untuk karena usaha kecil-kecilan ini Alhamdulillah udah mau merespon udah mau mendukung ngasih support biar kami ibu-ibu lagi lebih semangat lagi ini kan secara maju dan seterusnya Iya ini secara manual pakai pisau merawatnya ya kabarnya ada ada mesin ya mesin untuk merawat itu iya saya harapkan juga sama bosnya juga iya ini melalui keperindak juga minta untuk disediakan enggak dinas ini dinas keperindak ini ya harapan ya ya itulah sampaikan aja kalau nih secara langsung pada keperindak ya untuk mesin mesin ya iya cepat ya kalau pakai mesin ya dalam sebulan bisa diharapkan berapa terima kasih juga kami dari dinas operasi dan UKM Kabupaten Pakaman Barat saya mewakili dari bidang promosi untuk meninjau ke sini bagaimana kegiatan ibu-ibu dalam melaksanakan merawat lidi mudah-mudahan kegiatan untuk industri rumahan ini bisa berselanjut dan memberikan ekonomi yang kreatif nantinya kita mendukung sekali kegiatan ini dengan dorongan dari Bapak Pak Rizal yang sudah membantu mendukung kegiatan industri lidi ini kita sebut industri kecil ya ibu ya mudah-mudahan kita dari dinas bisa melaksanakan pembinaan maupun bantuan nantinya kita ajukan nanti ke ke kepala dinas untuk alat untuk mesin perawat ya ibu ya biar lebih cepat lagi dapatkan dengan segera mungkin karena kegiatan ini sangat mendukung sekali apalagi ada anak-anak muda yang bisa anak sekolah juga anak-anak sekolah bisa mengisi waktu luangnya dengan merawat lidi dan mendapatkan juga uang dalam peraksanaan kegiatan ini mudah-mudahanlah sangat bermanfaat sekali kegiatan ibu dan kami sangat merasa senang sekali ada kegiatan-kegiatan seperti ini untuk menambah ekonomi kita mudah-mudahan kita mendapatkan kegiatan-kegiatan untuk kedepannya bagaimana kegiatan-kegiatan ekonomi ini kita bisa tingkatkan lagi karena kita dalam masa pandemi ini banyak sekali kegiatan-kegiatan kita yang terhenti apalagi ekonomi kita yang menurun dengan cara inilah kita berikan motivasi kegiatan-kegiatan ini untuk ekonomi kita nantinya kasih meriah lah eh nampak itu ya kerjaan-kegiatan ini sawit ya ini dua minggu pelaksananya ada orang tuh 200 jadi di kumpulkan disini ibu yang menampungnya disini ya nanti ibu setor sama Bapak Rizal Bapak Ajo tuh nanti Bapak Ajo yang mencukup ya Alhamdulillah bosnya itu mendukung kalian ya mudah-mudahan kegiatan ini dapat meningkatkan ekonomi ya amin kita dari dinas pemerintah kita akan bantu juga untuk bagaimana permodalannya nanti ya itu ya nanti buat semangat ya mudah-mudahan lah ibu-ibu tetap semangat terus amin bukannya apa kan ibu-ibu serba bisa semuanya ya amin mengisi waktu hari-hari ya sambil apa santai rawut bikinnya menghasilkan uang mantap sekaligus proses penimbangan ya penimbangan buku-buku bagus isi waktunya dengan merawat lidi bisa nanti kan mengajak kawan-kawannya lagi termotivasi ini semangatnya nanti kerjanya santai daripada dibuang buah ya diantarin pakai onda jadinya takpoh harus maksudnya 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 Pak Zyukanti 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 sudah berapa kali ini bikin kalau orang rumah saya secara 3 kali mungkin ya 3 kali antar ke sini ya berkumpulan sini ya terbantu Pak Pak dengan usaha ini tambah-tambah belanja ya untuk anaknya ya untuk anaknya iya Pak ibu juga bawa ya ini gabung sama itu Pak siapa nama ibu jawati namanya jawati udah 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 sekali sekali ini atau udah yang kemarin yang satu tahun udah ikut juga terbantu bu alhamdulillah terbantu berapa kira-kira penghasilan waktu yang pertama kali dulu pertama kali pira hasilmu dengan lidi nih sekalian jual 100 pira 125 satu minggu oh satu minggu 125 ini ibu sama anak-anak rautnya ini ini kakaknya oh oh kakak saudara ya dia sama ini adek yang bantu juga ibu iya oh ini iya nah sini dek sini kalo nama ni juga ikut ini raut ini itu ibu bantu ikukan kakak ku ini Muak ini tanya kakak jauh apa himbon pada titan cansih yang lain, ada di sini dek minim pandi ada yang bangku adekku ya kakakku yang bangku juta Jadi olidinya ini pohon sawit, sayur, kelapa sayur, atau yang jatuh. Udah jadi jatuh. Kalau di atas, yang gak berani nanti. Jadi katanya ada orang. Jadi katanya ada orang. Jatuh. 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 Semangat terus ya. Amin. Sudah dimana berbalik. Diajak kawan-kawan tetangga tetangganya tambah lagi di tambahan lagi. Karena kita udah dapat dokungan. Karena ini kita sudah lama большое. Tapi baru ini kesempatan dari kita. Menengok selanzong kegiatan ibu-ibunya di sini. Alfie Bila Park Tower. Jatuh. Semoga mindana terhadap sukses ya. Hai minit hanya menyebabkan nyamin Hai berupa ini cuma nanti Pak yang sana ya Pak Oh yang seratus dong itu baru mantep Bos iya timbangnya tinggal aja itu berapa ikat loh lima ikat udah berarti satu ikat dua kiluan ya Hai paling banyak pertama nimbang nih berapa ini sama ibu itu berapa bu dalam tiga orang kalau sekali nimbang 200 kilo lebih 200 kilo satu orang tiga orang-tiga orang ya luar baik luar 18-18 harus kering banget ya kayak gitu udah kering itu kemarin aku jemur lagi banget musim penghujannya sekarang ya orang nyari kemarin apa-apa YouTube dari Fanda main bawah nanti namanya ada Ibu Doni Irfanda ganteng-ganteng kalau udah pakai Fanda tubuh ya luar biasa di gudang ya di gudang pakai mesin penguap itu Bang masih manual matahari ya kalau kayak gitu anak sekolah sekolah SMP SMA ya jadi pulang karena enggak belajar atau apa sekarang ya warnet 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 ya warnet ya saya juga cari sendiri cpsd bagusnya ya kering ya kayak udah kayak sapu itu ya keringnya gimana yang ini Oh belum ya Oh cara-cara jemurnya gini ya kayak kipas ya Doni Irfanda ini adik saya yang punya nih udah berapa dapatnya nih kita lihat kira-kira pemula ya 8,8 kg 8 kali 2016 ya kelapa sayurnya punya dia oh ini yang kelapa biasa ini ya tadi kelapa sawit ini kelapa biasa ini panjang lebih panjang ya ya panjang kalau kelapa sayur nggak diragukan lagi kepanjangnya panjang kering-kering ya cepat kering ya jamin cari ini ada juga ada orang nyari kelapa kelapa muda tuh jauhnya itu dijatuhkan mana yang lebih mudah merawatnya dia mudah kering daun kelapanya itu atau yang masih hijau itu mana lebih basah ya sekali gigit sekali ini mau disusun ya pakai pisau ini pakai sarung tangan kena pisau yang memegang pisau sarung tangan ya lancar maunya siapa nama Mbak Pak Pak Suman Ibu jadi ini cara merawatnya ya Bu ya pakai pisau kater nggak lukai Bu nih Oh pisau biasa Oh pisaunya ya boleh dilihatkan Bu soalnya Bu jadi pisaunya ada geriginya seperti gergaji ya jadi ini diselipkan lah ini ya lidinya disini Bu ya ini sini seperti ini jadi gini posisinya jadi geriginya ini disininya ya Hai ini ya boleh Bu diperagakan Bu Hai 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 banget cepet ya harus tajam gimana ibu biasa ya sambil ini ya mengisi waktu lah ya kalau ke sawah mungkin dah sepuh gini udah nggak kuat ya anak-anak lagi yang sawah ya kakekpun ya Oh di Medan Iya apa dulu bu Oh PTP berapa itu P4 ya melihat ya Bapak di sana dulu sama ibu Oh pensiunan sana sini lagi anaknya dapat uang pensiunan barihatnya PTP ya ya BMN ya PT PN4 ya ya Bu kasih ya lebih berapa satu hari ibu merawatnya 3 kilo ya ini lidi kelapa ya kelapa biasa itu ya kelapa sayur namanya ya ya karena untuk saya biasa ya apa ya 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 jadi saya Dodi Ifanda nama saya Donny Ifanda anak-anaknya ya Iya saya Dodi Ifanda anak ibu itu Donny Irfanda ya bisa Terima kasih telah menonton